Informasi dari Kabupaten Deyai Pemirsa di mana Bupati Deyai dan Cetak Kimai menegaskan bukan wabah sarampak atau campak, namun ada sejumlah penyakit yang menyebabkan keluhan anak balita menanggalkan dunia dalam kurun waktu 3 bulan di daerahnya. Hal ini disampaikan oleh orang nomor 1 Deyai saat berkunjung langsung ke Distrikti Gibarat bersama anggota DPR Papua, Laurence Kadeva, dan anggota komisioner Komnas HAM RI, Natalis PDI, serta Kepala Dinas Kesehatan Deyai. Dikatakan Bupati Dance, bukan 40 balita meninggal akibat terserang wabah, sarampak, atau campak seperti diberitakan beberapa media online maupun Cetak, namun kata dia ada 9 penyakit yang menghilangkan nyawa balita di Distrikti Gibarat Kabupaten Deyai, Papua. Bukan wabah ya, kalau wabah berarti itu dia meninggal dalam waktu yang rentetan. Seperti dulu kasus di Lugah itu, itu dia rentetan, jadi dikatakan wabah. Kalau kami di sini itu prosesnya mulai dari bulan-bulan, 3 bulan terakhir. Dengan jenis penyakit dan berbeda. Jadi itu di sini tidak ada wabah, tapi musibah. Di tempat terpisah, Dr. Silvianus Ukago mengatakan, berdasarkan pendaraan dan pengobatan di lokasi kejadian penyebut, ada 27 balita yang meninggal dunia sejak awal tahun dan lebih meningkat di bulan Mei hingga Juli 2017. Kita ketemu ada 9 penyakit. Yang pertama, campak itu 2 orang. Yang kedua, ispa dan diare. Itu 5 orang. Diare saja 6. Dizentri, 2. Gisi kurang, 1. Gigi-gitan serangga, 1. Anemia, 1. Alergi kontak dengan bahan makanan, ada 2. Jadi, ispa sendiri ada 7. Jadi, totalnya sekitar 27 yang kita datakan. Menindaklanjuti merebaknya beberapa penyakit yang menimpa balita di daerahnya, Pemda DIY melalui dinas kesehatan turun langsung ke tiap basis gereja di daerah itu guna memberikan vaksin kekebalan tubuh bagi bayi balita. Tindakan ini dilakukan Pemkap DIY agar tidak ada lagi bayi balita yang meninggal akibat terserang penyakit-penyakit tersebut. Jadi, kami sengaja jalankan kegiatan ini, kegiatan imunisasi ini untuk hari minggu. Hari minggu, karena masyarakat bisa dapat itu pada saat hari minggu untuk pelayanan imunisasi ini. Terus tidak imunisasi saja, tapi kita jalankan penyebab ke masyarakat, terus akan semua golongan siaungur untuk Kabupaten Daya ini. Terima kasih telah menonton!